Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Dimana Anda berada Berjumpa lagi di channel Saya Roni Motor Langsung saja ya Untuk pertemuan kali ini Saya akan membahas masalah Pengapian Ada pun kabelnya Dari sepul Pengapian Di sini ada dua sepulnya Yang satu adalah sepul pengapian CDI Yang satu adalah sepul pengapian Lampu Berikut pengisian Yaitu untuk CDI Untuk pengapian sepul pengapian CDI Itu kabelnya Warnanya hitam leres merah Atau garis merah Setelah itu ke bawah sini Nah sini Hitam garis merah Kemudian Masuk ke CDI CDI nya ini Untuk jenis motor king Masa ini ke kabelnya Setelah ini Setelah dari CDI Kemudian keluar Keluar Warna Oren Warna oren Terus Oren Kemudian Dikirim ke Kuil Nah ini kuilnya Ini kuil Ya ini masih Di sini ya Seret Kemudian setelah dari keluar Keluar Ini langsung Ke busi Cara pengecekannya ya Untuk ngecek Api Api CDI nya ada Enggak Ya Contoh ya Ngeceknya ini ya Umpama Pengapainnya Enggak ada Ya Cara pengecekannya Seperti ini Ini Dicepot dulu Dicepas ya Dilepas Untuk Kuilnya Kemudian Diengkol Dikontak dulu Seperti ini Kemudian Diengkol Nah Ini Nah Nah ini Umpama Dari sini Tidak ada Apinya Ketika Diengkol Nah Maka Dicek Nah Apa namanya Kabel yang masuk Ke Kuil Jadi Dilepas Nah ini Berarti Nah ini Ini berarti Dari Dari CDI Dari CDI Nah Caranya juga sama Jadi Diengkol ya Sambil Diengkol Kemudian Sambil Dikonsletkan Ke bodi Oke Seperti itu ya Nah Umpama Dari sini Dari CDI Kok Tetap Tidak ada Apinya Tetap Apinya Tidak ada Maka Dicek Dari Yang masuk Ke CDI Yang masuk Ke CDI Yaitu Kabel Kabel Hitam Seperti ini ya Kabel Hitam Garis Garis Merah Nah ini Kabel Hitam Garis Merah Seperti ini Ini Apa namanya Kabel ini Garis Warna Hitam Garis Merah Ini adalah Kabel Yang dari Sepul Kita Sambung Kabel Yang panjang Kemudian Kita Engkol Sudah tidak Nah Di sini Sambil Dengkol Kontak Juga Dion Kan Hidupkan Kok Tetap Tidak ada Berarti Permasalahnya Ada Di Sepul Umpama Sepul Bagus Dari Sepul Ada 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 Apinya Kemudian Masuk Ke CDI Kemudian Dari CDI Kok Tidak Ada Itu Bisa Dipastikan Apa Namanya Full Sel Berarti Kabelnya Atau Volsernya Dia Bermasalah Mungkin Kabelnya Terputus Atau Kabelnya Yang Terputus Seperti itu Jadi Cara Ngeceknya Seperti itu Jadi Langsung Saja Cabut Dari Kabel Yang Masuk Ke CDI Businya Belakangan Langsung Cabut Saja Kemudian Diengkol Sambil Dihidupkan Semuanya Sama Ya Baik Motor King Atau Motor Bebek Sama Cara Pengecekan Seperti itu Tapi Cuma Yang Beda Jalur Sejalurnya Kalau Untuk Jalur Motor King Seperti Ini Jalur Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Oke Seperti Itu Tutorialnya Semoga Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Bila Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum